Aku ngomong gini, aku kok kayak ketutup gimana, ternyata bener semuanya ya, ngeheng guys, ini semuanya kita ngeheng Jadi dokter merasa juga, nyarat juga, dan Maria ngomong katanya, ya juga tadi kayak gak semangat, bukan gak semangat kayak Ketarik ya, ketarik ya, energinya ya Selamat pagi, mau berenang ya Ya tunggu ya, belum jadi ya Yang udah jadi tuh kaosnya dong, kaos Bella Berry, tuh liat tuh Keren ya, sosit banget ya, tuh Nah Bella Berry Mau? Tau dong caranya, giveaway boleh, tapi kalau mau pengen itu ah pengen dapetinnya beli, yaudah deh Cari informasinya di e-commerce gue, di IG, ataupun TikTok, oke? Sip, thank you, ini dia kawas Bella Berry Hai, Assalamualaikum guys, bersama dengan dokter Rajanti dan Gareth disini nih Ini anime komunikator yang luar biasa, sebelumnya ayo, follow IG beliau nih Klinik hewan Rajanti, kemudian ada Rajanti Talk with Animals Eh cari juga bukunya, seru juga, bukunya apa dok? Untold Story Untold Story, ya bisa di toko buku? Nggak, di klinik Di klinik, di klinik yaudah Pokoknya kisah-kisah obrolan dokter dan para binatang ada disana Oke guys, nih, kita lagi ada di asrama putri Nih, geng bocil Geng bocil disini tuh ada si Dan bocil Ini Melly, Melly yang sudah mulai dewasa Ya, iya, iya, iya Kemudian ini Mimi, Mimi rumpi Kemudian ada Milky, ini anggota baru Kemudian disana juga ada si Manny Dan juga ada Molly Ini mereka tuh berlima, terus susah disini Tapi, Melly ini terpaksa harus diikat Karena kalau enggak, dia tuh ngerajin merasa jadi alfanya mereka Remannya Geng Nero Nah, dia tuh yang seredak, seruduk, seredak, seruduk Sentak Akutnya deh kaget Eh! Melly! Melly ya! Kamu ya! Eh! Coba gitu! Oh, no! Gitu Jadinya dia diikat sendiri Kalau yang lainnya enggak Tapi nanti suatu saat Kalau dia udah biasa sih Akan dilepas ya Tapi kalau di antara Melly kan sekarang diikat Kalau di antara berempat Yang suka lebih dominan Siapa? Sekarang si Milky Milky? Nah, sebelum Milky kan Mimi? Iya Sekarang Milky? Nah, sekarang Milky Pas awal dateng kan si Milky kalah Kalah? Dia-dia letoy Ternyata kondisinya masih sakit kali ya Iya Sama si Mimi kan naksu makannya lebih lahat banget Mimi itu makan terus Iya, kan? Iya Sama si Molly juga yang dateng Dateng kurus ke sini tuh kayak wayang kulit Tepek, tepek, tepek Sekarang udah jadi wayang golek Udah ada isinya Iya, iya, iya Nah, tapi kalau si Manny Ini naksu makannya paling kurang bagus ya? Jadi sebenarnya ngalah Bukan kurang bagus Jadi kalau misalkan Digelakin sama yang lain Udah mending mundur Makanya Kayaknya di seumur hidup dia ngalah mulu Makanya badannya kecil Iya Jadi ini Tindroximen itu kemungkinan sudah dewasa Karena udah boil juga Tapi badannya memang kecil Ini juga maksimal seperti ini Kemudian si Molly itu ditinggal ibunya Jadinya malnutrition Kemudian sekarang ini lagi nutrisinya dari vitamin Dan kondisinya diperbaiki Sudah mulai pulih Kalau Mimi sih memang Dari awal sudah Batang bayi Ini udah mulai dewasa Ini kemungkinan bisa besar Tapi Saya sih berharap gak sebesar Pada umumnya ya Kalau Milky baru dateng Dia tuh lemah Sekarang sudah merajai Dan tapi Dia juga aneh Agak-agak karakternya beda Dengan sapi-sapi umumnya Jadi kalau jalan tuh kadang Suka gerabok kerubung Suka kesandung Jatuh Tiba-tiba nubruk Jadi siapa aku tuh mikir Apa dia pandangannya terganggu Atau gimana gak tau Oke Silahkan Mau baca yang mana Dulu Siapa dulu Saya milih si Siapa Si ini ya Molly Si Menni 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 yang si Si Boncel Boncel Boleh silahkan Oke Jadi Menni ini Lucu sih ya Karena saya lihat Menni ini beda banget Sama yang lain nih Karena Mau dikomunikasiin dulu Atau gimana Langsung Oh mau komunikasi Mau omong lagi Ya Ya udah Gila Kenapa ketawa-ketawa? Meni, kenapa meni? Karena dulu lah Dia suka bingung, kadang dia bilang Kadang rame, hilang Rame, hilang Ada ngapain dia bilang gitu Ya kemarin kita ngumpul rame banget disini Heboh banget Makanya lagi rame, tiba-tiba hilang, sepi Terus dia kayak bongong Kayak mikir Hilang, ada Rame, sepi Tapi dia kayak ekspresi mukanya itu loh Kalau saya dapet itu Mimim ini agak Meni Jadi kalau saya lihat Meni ini agak beda ya Sama yang lainnya Terus sama sapi-sapi yang sebelumnya juga Baru kali ini nih kita dapet yang modelnya kayak meni ya Maksudnya? Maksudnya Agak bolot gitu ya Kan biasanya gue yang anggap itu semua sapi itu pintar ya Ini kalau si meni itu bolot Bolot Jadi kita juga ikut bolot jadinya Saya nanya apa juga jadi bingung gitu Maksudnya lama-lama saya gak inget lagi Saya tanya apa tadi sama dia ya Karena dia bolot banget gitu Kayak kita ngobrol sama orang bolot Emang lama-lama kita jadi kita bolot Ini dia gitu juga? Gitu Terus jadinya Itu benar-benar dia tuh gak punya pikiran Apapun gak ada Jadi kosong aja udah gitu Oh dia cewek-cewek kosong guys Jadi aneh gitu Maksudnya kita juga jadi bingung Ini kenapa sih Jadi kan kayak tadi ya Tadi kan dia Dia ngeliatin kita kan Kalau kayak Janoko kan jelas Apa yang dia pikirkan gitu loh Nah kalau ini kan Dia ngeliatin kita Tapi pikirannya gak ada Gak ada pikirannya Dok saya mau nanya nih Beberapa hari ke belakang Dia tuh kalau misalkan Tiap harinya tuh berisik mulu Meskipun habis makan atau belum makan Juga tetap berisik Oh gitu ya Dengan suaranya besar banget Iya suara dia gede kan ya Jadi dia udah dewasa sebetulnya Oh ya udah gede ya Apa dia emang Emang gak ada nutrisi Dari kecilnya Jadi pertumbuhan Segala macamnya kurang Gak ada gini Dia ini kan underdog ya Underdog tuh apa sih namanya Sesuatu yang kalah terus ya Di alam itu kan dia kayaknya Semua selalu jadi Tersingkirkan terus gitu ya Nah jadi kayaknya Mungkin dia begitu Bisa juga karena Hormon-hormon dia gak bagus Jadi Apa ya Secara Secara Memang genetik Itu ada kelainan gitu loh Jadi begitu kita coba Untuk melihat Apa yang dia pikirkan Apa yang dia rasakan Dia gak ada rasa Sedih gak ada Jadi flat aja gitu semuanya Cewek flat Cewek kosong Meni Meni Ya udah 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 aja datar aja gitu Gak ada keinginan Gak ada impian Gak ada pertanyaan Tadi saya ngobrol sama dia aja Sampai saya bilang Sampai ketawa Kamu bolot amat Terus udah gitu Saya yang jadi bolot Kalau nanya apa Lupa Lupa Jadi bener-bener gak ada Jadi dia hanya By instinct Totally Ya kan Jadi kalau dia gak suka Ya protes dia gitu Dia ribut Ntar kalau dia Mau keluar Dia protes Dia ribut Jadi Simple banget gitu Bahasa dia Bener-bener bahasa Yang Gak kan Kalau kayak Wisanggeni kan Falsafahnya ada Dokter itu Sangat nge-fes sama Wisanggeni Sampai sekarang Masih ternyanyang Komunikasi saat itu Jadi hebat banget kan Kita tuh Sampai yang Merasanya Gira Gue lagi Berhadapan dengan Siapa gitu ya Karena terlalu Sapi berilmu Pertapa Ya gitu lah ya Karena kan Ininya beda banget ya Wibawa dia Segala macam beda Nah ini Gak ada ya Gak ada Gak ada Ini gak ada Yang dia pikirin Eh coba dironsen deh Dia ada Ada otaknya Gak sih Kopong Kopong banget Kita baru ya Dapet sapi Model gini ya Soalnya emang Keliatannya juga Dari karakter Beda dari yang lain Beda kan Ekspresinya juga Pelangga-pelangga gitu Iya Iya Kalau yang lain kan Keliatan ada Wibawanya Air mukanya juga kan Mereka mah ada kan Dia memang gitu ya Gini Kan Kalau kayak Siapa ya Kalau kayak tadi itu Si itu ya Siapa sih Burung Unta ya Iya Burung Unta Si Subur Selamat dan lain-lain Itu aja kan Ngeliatin kita Wah Kepengen tau ini apa Gitu kan Sudah kebaca ya Usilnya kayak apa Dia pengen tau Igurnya kayak apa Kalau ini kan Dia ngeliatin kita Tapi gak ada Dia pikirin Gak ada Curiousnya Gak ada Dia yang mau nanya Ada apa sih Kenapa sih Gitu kan Dia enggak Tapi itu guys Jadi indahnya geng cewek Terutama ya Satu geng itu ada yang Hahong-hahongnya Terus itu yang bikin seru Bikin lucu Asrama Putri Bikin sinetron Oh ini cewek-cewek yang gitu ya Tapi lucu Lucu banget Lucu banget Kalau dibikin cerita Nah temen-temennya gimana dong Ngeliat dia gitu Kayaknya maklum ya Karena dia kalau terlalu lama juga Dekat temennya Temennya juga ngikutin irama Dia jadi yaudahlah Gitu kayaknya Gak ada Gak ada igir juga temennya Yang paling so cantik Di antara berlima ini siapa So cantik ya Meli langsung ke Meli Lompak loh So cantik dia So senior So cantik paling Tapi miliki tuh karakternya aneh banget Suka Kesandung gitu Bentar bentar Belum jelas Belum ke miliki ya Ini meni ada lagi gak meni Enggak lucu aja Kalau meni Kalau airsan lagi Hectic banget Lagi penat banget Coba deket-deket dia Dia diam aja Amdia melihat bintang berdua Jadi bolot Jadi relax Terlalu relax Kadang kosong jadinya Tapi kadang-kadang Yang kita perlu ya Seperti dia ya Karena kan kalau kita udah terlalu hectic kan Jangan semua dipikirin Ya tapi dia mah gak punya pikiran Si Mimi kan sebelumnya tuh suka rumpi dan lain-lain Sekarang dia nilai kerumpiannya berkurang? Enggak Masih kayak gitu Masih rumpi juga dia Masih Tapi dia gak Udah yang Oh gak gak Amma Melly udah gak sedeket Enggak Karena yang digibahin kan cuek Oh si Janoko Bukan ini Oh ini Si ini Si itu siapa namanya Si meni Meni Oh meni tuh jadi bahan gibah juga Iya Tapi kan Ya meniknya cuek banget kan Karena dia gak pake mikir kan Gitu Jadi yaudah Dia kan lama-lama juga Kalau kemarin kan dia seneng ya Karena dia gibahin Janoko Lalu kemudian Janokonya kan jadi bete Busar Dia happy jadinya Makan Jadi gosipnya kan Wah kayaknya seru banget nih Lagi itu Begitu dia gosip itu ke Melly Melly-nya juga akan menanggapi gitu ya Wah dia tambah seneng Tapi begitu dia gosipin Gak dianggap Iya gak dianggap Gak dipikirin juga Gosipin dia ya Dianya kan gak Gak terpengaruh apa-apa Jadi dia cuek aja gitu Iya 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 Sebentar dok Ini kita gak enak banget Ngobrol dipantatin sama semuanya Coba makanannya di kesiniin deh Biar mereka pindah kesini coba ya Jadi meni yaudah Dengan dunia sendiri aja udah Iya meni Memang begitu sih Tapi gak tau ya Kalau nanti dia sudah terbiasa Dan mungkin ada Kita belum ketemu nih Apa ketemu tiaranya dia gitu Dia mah enjoy life aja udah ya Iya dia gak mikir apa-apa gimana ya Emang udah kopong banget gitu Gak ada sapi yang disuka sama si Melly Melly itu gini Oh Melly itu gak sih Tapi Melly seneng main dengan Dengan yang lain Cuma Sanjaya ya Melly seneng sama Sanjaya Tapi Sanjaya kadang-kadang suka jutek Dia suka gak suka gitu loh Ya kan Nah jadi dia ngerasanya Dia hanya by instinct yaudah Kalau dia lagi gak suka yaudah Tapi kadang-kadang Dia tuh masih suka Apa Maju pantang mundur kan gitu Nah itu Oke Saatnya dokter tertarik dengan siapa? Ini nih Si ini nih Molly 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 Si malnutrition girl Oke Mau komunikasi dikit dulu Iya Belakai Kenapa Molly Saya dapetnya kenapa Dia agak mirip ya Sama si Mimi Mungkin karena DFH Tapi gak tau ya Ini baru kebayang sih Maksudnya karakternya mirip Memang biarpun gibahnya beda nih Tapi dia juga sama Jadi dia suka memperhatikan gitu Kan Mimi juga sama ya Iya Ya kan Karena dia kan ngeliatin Tapi kalau Mimi seneng dengan gibah gitu kan Gossip Kalau ini enggak sebenarnya Tapi Pemerhati Iya Saya nanya dia tentang diri dia Lebih susah dia ngomong tentang diri dia Daripada kalau saya tanya tentang Gimana sih ini Gimana sih itu Jadi dia kayak penonton gitu ya Pemerhati Iya pemerhati Jadi dia Ya pokoknya lucu sih gitu Saya juga baru nyadar Apakah jenisnya ya Gak tau juga ya Gak tau deh Tapi ini dua-duanya mirip kan Sebenarnya Dan ternyata kata Jenny Ini tuh bersahabat Oh ini dua-duanya Tapi kayak makan gini Oh Dia mint Tapi kok yang lain tuh kadang-kadang diusir sama si Mimi tuh Gitu katanya Karena lucu aja sih Jadi Saya liatnya Kan saya tanya kamu seneng gak disini Seneng kata dia Terus Gimana Apa yang kamu inginkan Dia kayaknya susah banget gitu Memikirkan apa yang dia inginkan gitu ya Tapi waktu saya bilang Kalau yang temen-temen kamu disini gimana Oh iya Aku tuh Idola-idola aku itu si ini Si Janoko Melly Oh my god Astaga Melly Dia masukkan gitu ke Jenny Cuka naik-naik Oke Jadi gimana dia Oh dia itu Ya itu misalnya si ini siapa sih Ini Bukan Menih Menih Nah dia bilang Ah menih mah emang suka begitu Biar diunin aja lah Nah tapi Dia merasa bahwa diri dia itu jelek Siapa? Ini Mungkin sih Mungkin sih Ya mungkin ya Keminder-jinder gitu Nah jadi dia tuh Tapi dia bukan tipikal kayak Janoko Kalau Janoko kan Dibawa sampai ke hati Kalau dia enggak Tapi dia tahu Dia merasanya Ah temen-temen saya Kadang-kadang gak mau main sama saya Mungkin karena saya jelek Kadang-kadang kalau mereka lari-lari Dia itu jalan sendiri Jadi dia itu ngerasa dibuang juga Karena memang saat itu juga dia belum kuat juga mungkin Jadi dia tuh yang lain tau lari-lari Dia jalan gitu Jadi dia ngerasa Yaudah gak apa-apa gitu loh Bukan tipikal Kalau Janoko kan dipikirin Pagi siang sore malam Kalau dia enggak Yaudah memang mungkin mereka gak mau kali main sama aku Karena aku jelek gitu Ah kasihan Tapi dia gak ill-feel Gak ada ill-feel gitu loh Nah dia tetep aja dia main Biasa gitu Hanya yang lucunya Dia memposisikan diri dia Dia memang jadi pengamat gitu Dia bilang Kalau milky itu kan cuma seksi bagian pantatnya aja Kalau bagian badannya kan Itu kan cewek Kok kayak gitu Jadi kayaknya buat dia tuh gak banget deh gue sih Gitu kayak bina ragawan banget Tapi berarti karakternya tuh sama-sama rumpi sebetulnya Mimmy maupun Molly tuh Sapi-sapi hitam putih ini tuh Eva Itu janjian Eva tuh emang cewek-cewek yang diperah susunya tuh cewek-cewek rumpi kali ya Jadi dia ngerumpiin si milky Iya dia bilang milky Dia di satu-satu Jadi sama dia disebutin satu-satu Dia ngenalin Ini namanya Sanjaya Kalau Sanjaya itu kayak gini-gini-gini Gitu ya ini sih ini Ya ini begini Kalau Meli mah dia mah ini banget Dia mah kalau liat aku kayak jijik banget Tapi dia gak ilfeel gitu loh lucunya gitu Dia gak yang gimana-gimana gitu Gimana Gareth? Ya gitu ya emang Molly gitu ya? Tapi dia bilang sih Dia hopeng nih Tapi kadang nini suka ninggalin dia ya Hopeng itu apa sih? Hopeng itu temen baik Tapi kadang suka ninggalin dia ya? Apalagi dikeluarin pasti Ditinggalin aja sama yang lain Pas begitu nengok ada dia Ngelet sini Ngelet orang itu Mana sih? Mimi kok udah ilang sih dia Tapi dia gak ngerasa ditinggalin gitu Dia gak ilfeel Gak sakit hati lah Dia santai aja Nah kalau saya mah mikirnya tuh Kalau si Mimi Itu nyupport si siapa? Molly Molly Buat pertumbuhan badannya Biar cepet Kayaknya ya Jadi kalau misalkan lagi makan tuh Mungkin yaudah bisa bareng-bareng Ayo gitu Kayaknya sih Kan ini pertumbuhannya Drasis banget Dok beneran kurusnya kurus-kurusnya Kurus-kurus-kurus Tinggal tulang doang Tinggal tulang doang Oke 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 Milky gimana Milky? Nah kita perlu obrol detil sama Milky Coba-coba Milky ya coba bentar ya Milky ya Itu gak opioidsende обrol tekad I believe jenので Hooker Poker Poesaret Hun Poesaret Hihihi Hmm Mo ifh Go Gimana miliki? UpSpeak lagi? Apa ini車? Bukan cuek ya, tapi lebih... Jadi kayaknya karakter sapi-sapi cewek itu beda aja dengan sapi-sapi... Kan kita ngobrol itu dengan sapi-sapi jantan. Dewasa dengan kekar dan besar. Ternyata ini tuh lebih... Mama rumpi gak sih? Mirip ya. Lebih cuek gimana dia? Lebih kayak... Gak peduli ya, bukan gak peduli. Kayak gimana ya, kayak... Ya udah, yang itu mau begitu terserah, kayak ini begitu terserah. Dia dengan karakternya dia. Apatis kali ya? Iya, iya. Kan kalau beda sama... Cueknya beda banget sama si Meni. Gitu ya. Kalau Meni kan bener-bener... Gak mikir gitu ya. Gak mikirin apa-apa gitu ya. Kalau dia mungkin... Ya dia juga sama ya. Gak banyak... Gak ada igir apa-apanya. Gak ada igirnya gitu. Mau di... Mau di kata... Badannya aneh di Najaj itu juga dia gak... Oh jadi dia dendara sapi-sapi itu dia dianggapnya aneh banget sih badan lu gitu? Jadi kayak kok nama sama badan gak nyambung sih gitu loh. Nama sama badan... Kenapa? Ketanya kalau namanya Milky itu... Kayak apa ya, kayak agak ngambang ya. Menurut dia gitu loh. Tapi sedangkan dia itu kayak dilihatnya itu kok... Mungkin yang ditanyain sama si ini kali ya. Pernah ditanyain sama si Shetan yang tadi? Molly. Jadi dia kayak... Ya terus kalau... Badan saya gitu kenapa? Ya kayak gitu doang gitu loh. Kayak gak marah. Flat juga dia. Iya flat banget gitu loh. Padahal beda banget kan badannya ya. Kalau si ini kan mungkin... Masih wajar karena mungkin dia secara genetik bermasalah ya. Tapi saya juga melihat dia genetiknya juga bermasalah sih. Oh iya? Jadi saya melihat... Mungkin pertumbuhan si... Kalau saya lihatnya mungkin pertumbuhan dia tidak se... Gak tau ini umur berapa sih? Baru 7 bulan. Nah itu. Harusnya pertumbuhan dia kan gak... Pertumbuhan dia kan harusnya gak seperti ini ya. Tapi untuk jenis ini emang seperti ini? Jenis ini tuh seperti ini? Kita gak tau ya jenis yang sama dengan sapi yang lain. Begitu juga gak ya? Kita gak tau ya. Ya mungkin bagus juga tuh ya. Kan kalau dia ketahuan ya. Ini berduaan kan emang tipikal pengamat gitu ya. Meskipun berbeda ya. Secara personality dia beda kan. Tapi kalau ini saya lihatnya... Dia lebih seperti yang... Apa ya? Ya pertumbuhannya mungkin... Saya gak tau ya. Kayaknya... Jadi terjadi something secara genetik yang sedikit... Sedikit beda dengan mereka gitu loh. Apa efeknya karena dia bayi tabung? Ya mungkin bisa jadi. Sepertinya begitu. Dan dia tuh? Tuh. Iya. Kayak lemah gitu kayak... Lemah. Ya gitu. Karena kayaknya dia lebih di bus untuk si otot. Jadi kayaknya syaraf dan lainnya mungkin gak mengimbangi. Tulang-tulang itu dan macam itunya juga. Dia tuh emang diantara semuanya dia paling ringkih ya. Ya. Ya makanya kemarin juga sempet dia... BAB berdarah. Batuk kayak tadi. Kakinya juga masih bengkak. Emang perlu penanganan medisnya banyak deh tuh. Ya. Dan kita juga panik banget ya. Iya. Karena kan ini karena istimewa tanda kutip. Betul. Karena dia proses kelahirannya juga. Perlu usaha tersendiri. Jenisnya juga masih jarang. Jadi banyak orang juga berharap ke dia dia tuh bisa survive sampai besar banget. Gitu. Tapi itu kayaknya PRnya emang banyak dia tuh. Sepertinya. Jadi ada lag bagian yang lainnya. Tapi pandangan dia tuh bener ya. Maksudnya dia kadang-kadang suka nabrak aneh banget ya. Terus kalau interaksi sama yang lainnya tuh. Selurang sembuh. Selurang sembuh. Enggak. Kayak gak fokus gitu. Dia juga kalau mesopilan tuh kayak punya strata tersendiri gitu ya. Jadi yang tuh kayak gak mau berusaha sama dia. Kalau yang saya lihat sih si Milky ini tuh lebih kecapur ke orang sama kayak si Belly. Ke manusia. Iya. Iya. Dia tuh tau orang-orang tuh merhatiin dia kali ya. Oh. Enggak gini. Dia ngerasa kalau. Tuh. Iya. Itu syarafnya ya. Ini gak karena licin juga. Tapi yang lainnya biasa. Tapi dia tuh bisa sampai gitu. Iya. Jenis ini tuh emang masa di kaki katanya. Jadi kadang-kadang kesandung. Terperosok. Tergelincir. Dia pernah naik sini nih. Ngegubrak kesini. Enggak. Enggak. Jadi. Tambah detail. Tambah dalam. Tambah dalam. Kita bisa lihat. Sebenarnya. Apa sih gitu ya. Kenapa sih dia bisa gitu ya. Iya. Iya. Yang saya dapetin sih so far. Ya itu. Karena pertumbuhannya terlalu difokuskan ke otot. Jadi yang lainnya sedikit menurun gitu. Iya. Karena ototnya luar biasa soalnya. Iya. Aduh. Mendebarkan banget nih sama si Milky. Banyak orang berharap ke dia soalnya. Maksudnya. Karena dia satu-satu yang berhasil. Jadi percontohan. Milky sih gak gimana-gimana ya. Tapi lebih ke. Ya karena faktor genetika itu aja sih. Maksudnya mungkin. Pada saat rekayasa genetika dia. Dia dikawinkan dengan. Sapi yang kuat gitu ya. Nah ini masalahnya dengan sapi sejenisnya. Nah itu. Mungkin juga bagus. Memang jenisnya itu tuh memang. Sapi otot. Yang kong. Udah gitu. Udah aja. Udah kayaknya. Pertumbuhan utama di. Nutrisi dan masuk itu. Buat otot. Otot. Jadi yang lain kekurangan. Ininya gitu. Jadi lemah gitu ke yang lain. Mungkin kalau dia dikawinkan. Perlu dikawinkan dengan sapi yang. Kuat gitu ya. Secara badan kuat. Kalau mau dikawinkan lagi. Iya. Ya udah guys. Ini emang. Asrama putri. Ini emang unik banget. Semuanya juga punya karakter. Ada yang so cantik. Ada yang so perhatian. Ada yang ceriwis. Ada yang rumpi. Dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh. Banyaknya sih adalah. Ya. Cewek-cewek kosong. Cewek-cewek kosong. Itu aneh banget sih. Mengumpul. Jadi. Satu di asrama putri. Tapi mudah-mudahan. Ini juga. Rahimnya gak selamanya kosong. Mudah-mudahan ini bisa. Mempunyai anak. Ya. Nah itu tuh bisa dengan sanjaya. Bisa. Rencananya Janoko itu. Sebelum dimuliakan tuh. Pengen. Pengen ada kenang-kenangan. Nah makanya ada si Bona. Yang si ibu hamil itu. Oh ya. Kalau sudah lahir. Maunya pengennya dikawinin sama. Oh oke. Oh senangkin. Apa yang namanya? Janoko. Ya mudah-mudahan. Dede emang sudah gitu sih. He he he. Takutnya templok dong. He he. Takutnya templok ya. Ya udah guys. Ini sudah mulai ini. Karena si Mary ini tumben kita lepasin. Udah mulai agak rusuh-rusuh. Ya udah. Yang jelas. Ini seru banget. Ternyata memang. Sapi itu unik. Jenis. Jantan, betina, karakternya bisa jadi beda. Per jenis pun beda. Sapi FH. Sapi. Sapi. Apa sih. Itu. Belgian Blue. Sapi lainnya juga. Lucu-lucu. Oke. Tunggu ya. Cerita-cerita berikutnya. Yang jelas. Ini mereka kalau dipindahin rumah. Mereka suka-suka aja gak? Bebas-bebas aja mereka punya. Kalau nanya sama Manny kan. Pasti dia gak ada. Masalah. Cuma. Tanya ke dia. Tanya sama Meli. Meli oke-oke aja sih. Gitu. Gitu. Easy going semuanya lah ya. Oke. Kalau begitu mudah-mudahan si Meli juga bisa lebih ngomong yang lainnya ya. Mudah-mudahan. Tapi nanti lama-lama juga mereka akan hidup bareng-bareng juga ya. Ya. Kayaknya lama-lama mereka terbiasa. Dan kalau ada yang lebih alpha dibanding yang lainnya itu juga biasa-biasa saja. Ya. Dari dokter Rajanti. Berkomunikasi dengan mereka juga. Berkomunikasi dengan mereka juga. Ayo. Dapatkan buku dokter Rajanti ya. Unfold Story. Di kliniknya dokter Rajanti. Follow IG-nya. Klinik Hewan Rajanti. Atau ada juga. Rajanti Talks with Animals. Sudah hafal nih gue. Ya. Eh, subscribe ya lagi channelnya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke guys. Ini tadi walaupun udah closing. Anggap ini bloopersnya ya. Jadi abis itu langsung gue itu. Pergi saat dulu dan lain-lain. Pas udah kesini. Aku ngomong gini. Aku kok. Kayak ketutup. Gimana. Ternyata bener semuanya ya. Ngeheng guys. Ini semuanya kita ngeheng. Jadi. Dokter ngerasa juga. Gara juga. Dan Maria ngomong katanya. Ya juga tadi kayak gak semangat. Bukan gak semangat kayak. Ketarik ya. Ketarik ya. Energinya ya. Ini luar biasa ya. Keredam ya. Iya itu bener. Kenapa? Karena sapi kan energi gede ya. Dan mereka kan tipikal yang nature nya tinggi banget ya. Karena kan gak ada dari mereka kan yang deket sama orang kan gak ada. Jadi mereka semua itu mayoritas. Memang yang masih tipikal nature. Nah dan. Insting mereka kan kuat banget gitu. Hmm. Jadi. Begitu. Energi mereka itu besar. Dan. Energi yang besar ini kan beda sama kemarin. Kalau kemarin kan. Sapi yang cowok-cowok itu kan. Memang energinya besar. Dan. Ya itu balik lagi ya. Itu mereka menguatkan kita. Betul. Karena positif. Energi mereka. Kalau yang ini kan gak. Mereka kan cenderung sesuatu yang menyerah. Betul gak? Iya. Gak ada perlawanan. Dan. Kita dari tadi kan gitu ya. Iya. Semuanya jadi. Kayak. Biasanya waktu tadi. Kan saya coba ya. Untuk ngobrol dulu sama mereka. Di atas kan A. Lihat. Beda banget kan. Ini kita ketawa-ketawa. Ngakak tuh ya. Waktu kita. Jadi sebelum kita berkunjung kesana. Dokter pas makan satu melakukan komunikasi jarak jauh. Ketawa-ketawa. Pas disana. Zip. Iya. Jadi gimana aku. Aku hindari bersama mereka dong. Iya dong. Kecuali A.A mau melayang terus. Gak apa-apa. Iya. Oh nge-fly disana tuh. Iya nge-fly. Atau mereka dipisah-pisah. Karena mereka kan. Energinya mirip tuh ya. Jadi bayangin. Mereka kan yang. Ah gak apa-apa. Gak ada sesuatu yang. Punya eager. Gak ada yang. Punya perlawanan. Iya lucu. Jadi pas aku kena atas turun. Aku kena terus jadi. Iya kita juga ikutan bolot dan lain-lain. Ini pintu katanya digeser dan lain-lain. Iya itu. Lucu ya. Jadi aku sampai keluar seperti ini. Aduh. Aduh. Sampai gak enak gitu. Bisa narik ya. Iya. Karena kan. Ah kan memang secara alamnya. Memang udah cukup sensitif kan. Iya kan. Makanya kan kita. Begitu kita kesini udah mulai berbeda sedikit-sedikit. Mulai kembali lagi. Iya kan. Coba. Coba lagi aja aku kesana lagi. Dua jam. Wow. Bahaya juga. Tapi kayak memang aku tuh. Kalo ngobrol sama orang. Dan itu. Berusaha masuk sih. Nah tadi tuh beneran. Berusaha kan. Berusaha kan. Kamu itu tuh. Ya udah aja ya. Gitu-gitu. Gitu. Karena kayaknya gini. Gitu. Kalo si itu. Si sapi yang siapa. Tuh kan. Bolet ya. Menni. Menni. Begini. Begini. Gini ga salah. Begini. Begini, begini, begini. Begini. Gaya banget. Eh berarti dok, aku tuh berarti kan gini kan, aku tuh ber... Masih mulut. Masih kurang nih, kurang smart nih. Berhadapan binatang tuh kan ada pengen sesuatu yang kayak misal sama kucing itu kayak energi positifnya muncul, terus stressnya hilang dan lain-lain segala macam. Kalau kita pengen semangat atau dengan siapa, kalau kita sedang posisi seperti apa, saya harus bergabung dengan asrama putri. Kalau Irfan enggak lagi punya banyak kerjaan, lagi memang pengen relax. Ke dia aja. Kan kalau kita lagi habis hectic, kita kepengen relax. Tapi kok sepuluh satu beneran? Iya kan, susah banget kan. Energi rendah banget. Energi tinggi banget, tapi energinya negatif gitu ya kalau buat kita. Kok gitu ntar gue mau tempat tidur dari situ. Kayaknya kalau tidur di situ nyenyak kayaknya ya. Tadi ada satu yang meng-healing saya, tapi saya lupa. Itu siapa? Itu ada yang meng-healing saya sebenarnya. Oh iya? Healing darah? Healing itu dalam artinya gini, kalau mereka semakin dekat dengan alam, mereka begitu kita sakit atau apa, mereka akan dengan secara insting mereka akan meng-healing kita energinya. Seperti kucing yang di sana? Iya. Gitu. Tapi yang mana? Itu lupa. Jadi begitu saya di sana, makanya saya bingung gini, tadi saya ngobrol sama si... Mollie, Mennie. Mennie. Waktu saya ngobrol sama Mennie aja, saya nanya aja. Begitu saya udah gak ngobrol lagi, saya aja gak bisa inget sampai hari. Sekarang pun saya gak inget itu apa yang saya obrolin sama dia. Oh my god. Ya kan? Berarti aku kalau mau relax ke area city ya? Iya. Iya. Ntar gue saya tempat tidur aja di situ. Tempat tidur. Kalau gak bisa relax ya mungkin di situ, jadi gak bisa. Kan kalau kita gak bisa relax kan kita terlalu banyak penat dengan banyak pikiran kan. Tapi saya rasa itu sekian jarak sekian meter aja masih kena itu pasti energinya. Iya ya. Ini tapi beneran loh. Tadi aku masuk ke area city. Sini terus aku bilang, aduh aku gini. Iya sama. Oke guys, itulah. Jadi makhluk hidup itu punya energi sendiri-sendiri. Pohon, hewan, dan lain-lain. Hewan per jenis beda. Hewan per ekornya juga beda. Tapi sama kayak manusia lah. Kita deket orang tuh ada yang bawaannya tuh semangat. Ada deket orang tuh bawaannya tuh bete. Ada banyak orang bawaannya tuh ya udah jadi males gitu. Nah itu tuh. Makanya katanya kalau mau jadi orang hebat itu harus deket dengan orang-orang hebat. Supaya semangatnya tuh berasa seperti itu katanya. Ya udah. Siapa lagi yang mau kita ini? Kita mau recharge dulu ya supaya kita agak lebih fresh lagi guys. Oke. Thank you. Ini closing beneran. Assalamualaikum. Bye. Sub indo by broth3rmax